Ir'a Muslimat N. Undolokan tahun 2022 Ananda Mohamad Fakih Askasa Putra, Putra dari Bapak Abdul Karis Ananda Mohamad Rafa Askasa Putra, Putra dari Bapak Supriyono Ananda Abid Akilara Madika, Putra dari Bapak Edi Sulanto Ananda Fadilatul Arya, Putra dari Bapak Sulatin Ananda Gian Alvinsa Putra, Putra dari Bapak Muslimin Ananda Mohamad Zafran Al-Fatih, Putra dari Bapak Partono MPD Ananda Mohamad Ridwan, Bapak dari Anak Nari Bapak Suwarti Ananda Fadkul Darmawan, Putra dari Bapak Suno Ananda Mohamad Sofyan Imran Jamil, Putra dari Bapak Sukarti Ananda Aira Naysa A'inatul Kolbi, Putri dari Bapak Eko Giyanto Sunanda Aprilita Nabil, Putri dari Bapak Selamat Ananda Syafiqoh Zuhda Zainabiyah Syahidah, Putri dari Bapak Ahmad Imam Mustaqim Ananda Elviraya Putri Anantasa, Putri dari Bapak Sutikno Ananda Adila Nisa Ardani, Putri dari Bapak Kasianto Ananda Agustin Tui Amin Savitri, Putri dari Bapak Lasminto Ananda Kiara Aprilita Putri, Putri dari Bapak Suwondo Ananda Faikah Zihni, Putri dari Bapak Parto Kusumo Ananda Amel Khafifah, Putri dari Bapak Nanangulan Iksan Ananda Siti Latiful Hafizah, Putri dari Bapak Karsono Ananda Muhammad Aksa Al-Fatih, Putra dari Bapak Heri Sucipta Ananda Hanifah Ayu Sabrina, Putri dari Bapak Rinwi Dodo Ananda Sania Lutfi Faizah, Putri dari Bapak Ismail Ananda Devinar Safira Rahayu, Putri dari Bapak Sundi Ananda Afiani Malik, Putri dari Bapak Muntoha Muhammad Imam Syafi'i, Putra dari Bapak Sardono Ananda Divari Imam Yusuf, Putri dari Bapak Marji Sekian persembahan lulusan KB dan IRA Muslimat N. Undolokan KB dan IRA Muslimat N. Undolokan Terima kasih. 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 Allah. Terima kasih. 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 Ada tempat yang telah disediakan, terima kasih. Kita lanjutkan acara yang ke-7, yaitu Prosesi Wisuda MI Hikmatun Najah kelas 6. Sebelumnya kami mohon untuk Bapak Kasiman selaku Ketua Yayasan dan Ibu Sulasmi, selaku Kepala Madrasah untuk naik panggung, untuk menyematkan tanda kelulusan. Sekali lagi mohon kepada Ibu Sulasmi dan Bapak Kasiman, mohon untuk naik ke panggung. Berikut nama-nama siswa, peserta Wisuda kelas 6, kami bacakan satu persatu. Yang pertama, yang pertama yaitu Ananda Fatwa Habib Nur Alim bin Ali Murtoboh. Selanjutnya pesertanya ke-2, Ananda Firasyat Wahyu Ibrahim bin Sudarji. Dilanjutkan pesertanya ke-3, Ananda Muhammad Faiz Nur Kholis bin Salih. Pesertanya ke-4, Ananda Ahmad Agung Syafi'i bin Mujianto. Dilanjutkan pesertanya ke-5, Muhammad Nur Rahim bin Patno. Pesertanya ke-6, Ananda Aisyah Villadur Anjani binti Sarno. Dilanjutkan pesertanya ke-7, Ananda Eni Oktavian Yulianti binti Khiso Wadoyo. Pesertanya ke-8, Ananda Siti Farihatun Hasadah binti Pariyanto. Pesertanya ke-9, Ananda Siti Aprilia Riyanti binti Suyoto. Pesertanya ke-10, Ananda Alfiyana Rahmana binti Kusminar. Dilanjutkan pesertanya ke-11, Ananda Siti Kiyat Uswatun Hasadah binti Rasiman. Pesertanya ke-12, Ananda Putri Eka Sofianti binti Sugiyanto. Pesertanya ke-13, Ananda Mohabbat Teguh Saputra binti Supriyanto. Dilanjutkan pesertanya ke-14, Ananda Mohabbat Abdullah Rodi bin Giman. Pesertanya ke-15, Ananda Ahmad Nazal Ananglele Santoso bin Munasir. Dilanjutkan pesertanya ke-16, Ananda Muhammad Tomi Kurniawan bin Sujuno. Pesertanya ke-17, Ananda Mohabbat Taufa Ali Amiruddin bin Yatno. Pesertanya terakhir, Ananda Arya Mohabbat Iqbal bin Azari. Duk selanjutnya yaitu sesi foto bersabah. Pesertanya terakhir, Ananda Mohabbat Taufa Ali Amin. Pesertanya terakhir, Ananda Mahabat Taufa Ali Amin. Terima kasih, Bapak Kasiman dan Ibu Sulasmi dimohon untuk kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Kedua perwakilan, yang pertama yaitu Siti Aprilia Rianti binti Suyoto dan Alfiana Rahmana binti Gusminar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Perguruan Hikmatun Najah, yang kami hormati Kepala MIRA Paut Perguruan Hikmatun Najah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan Tamu Undangan sekalian yang kami takdimkan. Kiyai Muhammad Yasin, tidak lupa kawan-kawanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur keadirat Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara akhir usana dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salam, mari kita hancurkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Dami Muhammad Rasulullah SAW yang kita tunggu syafatnya di hari akhir nanti. Guruku, kawan-kawanku, sungguh tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sudah enam tahun kita belajar dan menimba ilmu di madrasah tercinta ini. Madrasah yang penuh cinta dan barokah. Kepada Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, Kepada kesempatan hari ini, saya selaku perwakilan dari kelas enam, mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih sudah membimbing dan mengajarkan ilmu kami, ilmu pengetahuan dan agama yang luar biasa. Tanpa engkau, kamilah bukan apa-apa dan kami memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang pernah kami lakukan. Disengaja maupun kami tidak sengaja yang menyakiti hati Bapak Ibu Guru sekalian. Untuk adik-adik kami yang kami sayangi, kami ingin berbesar kepada kalian semua. Untuk terus menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh dan semangat, Hajim belajar dan hormat kepada Bapak Ibu Guru di madrasah ini. Patuhilah nasihat-nasihat mereka dengan baik, karena dari beliau lah ilmu kita dirilai dan insyaallah barokah. Untuk orang tua kami tercinta, terima kasih telah mencintai dan senantiasa menyayangi dengan sepenuh hati. Kami akan terus mengingat pengorbanan yang kau berikan. Untuk teman-temanku sekalian, ini merupakan hari perpisahan kita bersama. Memang berat rasanya, namun demi cita-cita dan kebersamaan yang menunggu masa kita mendatang. Tentunya perpisahan ini tetap kita jalani, namun demi cita-cita dan kebersamaan kita takkan pernah saya lupakan. Padi ketah, tumbuh di lahan, dimakan tikus, ekornya goyang, kami nganturkan salam perpisahan, doa tulus untuk guru tersayang. Ikan pari enak dimakan, dibuah kuat, dicampur bakwan, berat hati untuk kukatakan, selamat berpisah, wain kawan. Demikian, selamat tanya dapat kami sampaikan, kami mewakili teman-teman banyak, terima kasih, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sebutan perwakilan dari siswa-siswi kelas 6, dilanjutkan yaitu persembahan lagu-lagu. Lagu yang pertama berjudul Terima Kasih Guru, terutup guru-guru semuanya. Terima Kasih Guru, terutup guru semuanya. Terima Kasih Gudifango, terutup guru... Ilimu yang pertama berjudul terbuta... Umbur miram sekarang. Terima Kasih Ramadan, selamat menonton. Setiap hariku di bimbingnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kau bimbing setiaku Engkau mengajarkanmu Merangkai kata menggores pena Kukuhmu Semua jasamu Tak terpikir memoranku Bukan Namun Berkembangan Di baliknya Kukuh Sungguh besar jasamu Teruntuk anak jijimu Setiap saat Kau akan selalu ada Dalam rumpaku Terima kasih 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 Al-Fatihah Ku akan bertahan, malah sulit melalakan Allah beri aku kekuatan Ku impikan semasa mangkota Beringat di akhirat gelap Sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta Ku cinta engkau karena Allah Nah ummi, ku cinta abis Ku harap doamu selalu dalam hati Ku cinta ummi, ku cinta abis Berharap bersama di surganya nanti Ku impikan semasa mangkota Berikan di akhirat gelap Sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta Aku cinta engkau karena Allah Ayah, ibu Aku tahu Aku tak akan pernah bisa Membalas semua kebaikanmu Membalas cinta dan kasih sayangmu Engkau yang mengadungku selama sembilan bulan Engkau yang mempertaruhkan hidup dan beti saat melahirkan Engkau yang merawatku dengan deburan kasih sayang Ayah, ibu Sabar-sabar aku terikat pesanmu dulu Katamu Nak Ngaji yang pinter Agar kamu bisa mendoakan ibu dan ayah Agar ayah dan ibu Bisa mendapat siraman surga Dari lantunan Al-Quranmu Aku ingat benar pesanmu itu Kini aku disini Mendekat pesanmu dengan ketangguhan hati yang melangit biru Ya Allah Sayangi ibuku Sayangi ayahku Seperti engkau Menyayangiku Dengan begitu sahdu Amin Demikianlah Rakyat prosesi wisuda Dari siswa-siswi M.I. Hikmatun Najah Dilanjutkan dengan Acara istirahat Istirahat akan diisi Dengan drama Oleh siswa kelas 5 Dengan judul Kisah Bilal Bin Robba Mari kita saksikan bersama Drama siswa oleh kelas 5 M.I. Hikmatun Najah Dengan judul kisah Bilal Bin Robba Beberapa masa sepeninggal Rasulullah Suasana Madinah Menjadi berbeda Kesedihan menyelimuti setiap sudut kota Kerinduan mengalir di relung jiwa setiap insan Termasuk Sayyidina Bilal Bin Robba Yang merasakan gelap di hatinya Karena kekasih yang dicinta Dan penuntun hidupnya Telah tiada Kelama Tele Alsimu Yang merasakan gelap di halaman Terima kasih telah menonton Wahai Khalifah, aku minta izin. Minta izin apa? Ijinkan aku untuk tidak adan lagi. Wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang telah diangkat oleh Rasulullah. Ijinkan aku tidak adan lagi, Abu Bakar. Tidak, kecuali engkau punya alasan. Apa alasanmu? Wahai Abu Bakar. Kebiasaanku dulu semasa Rasulullah masih hidup adalah aku datang kepada beliau sebelum waktu sholat dan membangunkan beliau. Begitu pula sebaliknya, beliau juga demikian terhadapku. Kemudian kami bersama menuju ke tempat sholat. Lalu aku naik ke menara itu dan beliau melihatku. Di atas sana, di atas menara itu, aku selalu menoleh kepada beliau di tempat itu. Lalu aku adan. Kemudian ketika aku turun, aku disambut oleh beliau. Dan itu aku lakukan lima kali setiap hari dan berulang-ulang. Sehingga sungguh mengingatkan aku kepada Rasulullah SAW. Dan aku tidak lagi sanggup melakukan hal itu saat ini, wahai Abu Bakar. Tolong aku, Abu Bakar. Jika itu alasanmu, wahai Bilal. Boleh, boleh, boleh kau tidak adan lagi. Saya Rina Bilal bin Ropah pergi ke Syam untuk beberapa lama. Untuk beberapa bulan, hingga suatu ketika, Bilal bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpinya, Rasulullah menegur Bilal. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Ash-Yakir. Bilal, begitu keraskah hatimu. Dimana kerinduanmu, Bilal? Lama sekali kau tak berkunjung padaku. Rasulullah! Rasulullah jangan pergi! Rasulullah! Rasulullah! Bilal terbangun dan menangis dengan tangisan yang sangat, sehingga keluarganya pun ketakutan. Ada apa, Bilal? Rasulullah! Kenapa, Bilal? Aku takut. Aku takut ditinggal Rasulullah. Aku takut. Sudah waktunya kau siarah, Bilal. Pergilah kau ke Madinah. Berangkatlah esok hari. Sekarang, istirahatlah dulu. Sayyidina Bilal bin Rabbah, berjalan di padang pasir, sampai tiba di Madinah, mendekati makam Rasulullah SAW. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan suara parau, Bilal berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya Nabi Allah Bilal Kenapa kau menangis tidak seperti biasanya? Sungguh Sungguh aku sangat merasakan takut Hayabu bakar Takut apa? Aku takut Takut ditinggal Rasulullah SAW Aku takut sekali Memangnya ada apa denganku? Telah melakukan dosa apa? Beberapa waktu lalu Aku bermimpi bertemu Rasulullah Beliau menegurku Dalam mimpi itu Beliau berkata Bilal Begitu keras hatimu Dimana kerinduanmu Lama kau tak berkunjung padaku Sungguh aku takut ditinggal Rasulullah Aku takut Abu Bakar Bilal Kecahwilah Air mata yang pernah menangis karena rindu kepada baginda Rasul Sungguh tidak akan ditinggal oleh Rasulullah Dan engkau tidak akan pernah ditinggal Rasulullah Benarkah demikian? Iya saudaraku Bilal Sementara kamu di Madinah Maukah engkau untuk Adhan kembali? Tidak Abu Bakar Tidak 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 Umar Tidak Aku belum siap Hai tukang Adhan Kakekku Ya Allah Ya Allah Wajah yang begitu mirip dengan Rasulullah Kaki yang begitu mirip dengan Rasulullah Terima kasih Ya Allah Terima kasih Ya Allah Dalam kerinduan ini Kau kirim mereka yang begitu dicintai oleh baginda Rasul Ya Rasulullah Sungguh Bau keringatmu kutemukan di kedua cucumu ini Ya Rasulullah Bau keringat yang sangat ku rindukan Ya Rasulullah Kakek Bilal Apa? Kami rindu suara Adhanmu Maukah kau Adhan kembali? Lakukan Bilal Lakukan Kami rindu suara Adhanmu Suasana saat itu seolah kembali sama dengan semasa baginda Rasul masih hidup Saidina Bilal berdiri di tempat yang sama Berjalan dengan langkah yang sama Sehingga membuat orang-orang merasakan kerinduan yang sangat Hingga jatuhlah air mata mereka Ketika Saidina Bilal bin Rabbah naik ke menara Makin kuatlah terasa kerinduan orang-orang di sana 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 Menguatkan hati dan jiwanya untuk kembali mengumandangkan Adhan Allahu akbar Allahu akbar plan Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Sayyidina Bilal bin Rabah tidak lagi sanggup melanjutkan adanya. Badannya lemas, terjatuh, dan pingsan. Begitu pula dengan para jamaah yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Kerinduan yang sangat seolah melemahkan jiwa dan raga mereka. Kerinduan kepada insan yang paling mulia, yang paling dicintai dalam kehidupan mereka. Baginda Rosul, Nabi Muhammad SAW Selalu mengasihi dan beriman Kan selalu ku imani selamanya Mohon tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak. Terima kasih.